Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Pratiwi Sumano Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakata. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Kebersyukuran Ibu dari Anak Berkebutuhan Khusus. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Randa Patini, MSI Psikolog, selaku penulis pertama dan saya sendiri sebagai penulis yang kedua. Untuk itu langsung saja saya presentasikan hasil penelitian tersebut. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa judul penelitian ini adalah Kebersyukuran Ibu dari Anak Berkebutuhan Khusus. Oke, anak di dalam sebuah keluarga itu merupakan anugrah. Hal yang dinantikan oleh para orang tua atau sepasang suami dan istri ketika mereka sudah menikah. Harapannya ketika anak tersebut lahir, tentu saja anak yang sehat, tidak kurang satu apapun, lengkap. Dan tentunya anak yang akan menjadi kebanggaan orang tua. Tapi terkadang sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya ketika anak tersebut memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus. Maksudnya adalah ketika anak mengalami hembatan dalam tumbuh kembangnya. Di saat yang seperti itu, orang tua tentu akan merasa kaget, merasa malu, dan juga tidak terima atas situasi dan kondisi yang terjadi. Hal ini peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara di Sanggar Inklusi Kabupaten Soeklarjo, serta tinjuan kustaka melalui jurnal Anggrini tahun 2013. Sanggar Inklusi sendiri merupakan sebuah lembaga layanan pada anak berkebutuhan khusus yang ada di setiap kejamatan di Kabupaten Soeklarjo. Di dalam Sanggar ini terdapat beberapa kegiatan seperti ada pelayanan kesehatan oleh dokter anak, kemudian ada layanan psikologis juga oleh psikolog. Kemudian di sini ada diagram yang menjelaskan bahwa ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus di sana. Ada beberapa jenis di sana dan yang paling mendominasi adalah ADHD. Kemudian untuk para ibu di sana selaku pendamping anak, di sini didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, di mana yang pendidikannya hanya setingkat SMA. Nah, ketika seorang ibu merasa kaget, merasa malu, tidak terima dengan situasi yang terjadi karena anaknya berkebutuhan khusus, tentu membutuhkan dukungan. Dan salah satu dukungan yang mampu menjadi sumber kekuatan orang tua dalam menghadapi keadaan yang memiliki keistemauan adalah dukungan secara spiritual. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kebersyukuran memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan diri orang tua anak berkebutuhan khusus. Hal ini dijelaskan oleh MUA 2012 dan juga Aji Nasori dan Sulishtiarini tahun 2013. Selanjutnya, di sini juga dalam penelitian yang lain, dinyatakan bahwa syukur merupakan perasaan sejahtera atau well-being, di mana perasaan positif ini akan meluas sebagai pola pikir dan pola dalam bertindak yang akan terakumulasi sebagai sumber kekuatan psikologis individu. Sedangkan, dalam penelitian yang lain dinyatakan bahwa syukur berfungsi sebagai obat atau katalisator terhadap keluaran yang bersifat maladaptif seperti stres, depresi, dan afeksi negatif. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan pengisian instrumen berupa skala kebersyukuran yang dilakukan secara online melalui Google Formulir. Kemudian, skala kebersyukuran ini disusun berdasarkan teori MUJIB tahun 2017 yang menjelaskan bahwa ada tiga aspek di sana, yaitu aspek perbuatan, hati, dan juga alisan. Kemudian, untuk responden dalam penelitian ini sudah jelas bahwa ibu dengan anak berkebutuhan khusus, di mana mereka mengikuti kegiatan di sanggat inklusi di Kabupaten Soekoharjo. Nah, setelah didapatkan hasil, yaitu kebersyukuran ibu dengan anak berkebutuhan khusus berada dalam kategori yang sangat tinggi. Sedangkan, kontribusi kebersyukuran dari dimensi bersyukur dengan hati sebesar 46,1%. Sedangkan dengan dimensi syukur melalui tindakan sebesar 36,7% dan dimensi bersyukur dengan lisan sebesar 27,8%. Nah, nampaknya ketika bersyukur dengan hati tidak bisa lepas dari syukur lisan maupun syukur perbuatan. Namun demikian, ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus tetap mampu mengekspresikan syukurnya, di mana bersyukur dengan hati dilakukan lebih banyak dibandingkan bersyukur dengan tindakan dan bersyukur tindakan lebih besar dibandingkan bersyukur dengan lisan. Selanjutnya, di dalam aspek-aspek tersebut memiliki indikator-indikator yakni yang pertama, bersyukur dengan hati sebesar 46,1% ini diindikasikan atau indikatornya adalah hatinya merasa senang, mengetahui bahwa semua nikmat berasal dari Allah, menerima dengan senang hati nikmat tersebut dan menampakkan atau mengungkapkan atau mengekspresikannya kepada sang pemberi nikmat. Kemudian bersyukur dengan lisan yang tadi sebesar 36,7% indikatornya adalah memberikan pujian atas nikmat Allah melalui ucapan dan mengakui nikmat Allah melalui ucapannya seperti Alhamdulillah, seperti itu. Selanjutnya, untuk bersyukur dengan perbuatan sebesar 27,8% di sini indikatornya adalah menganggap sedikit apa yang diberikan dalam membelas nikmat Allah dan menganggap banyak apa yang telah diterima dari Allah. Sehingga para orang tua ini ketika mengupayakan untuk perkembangan anaknya untuk melakukan terapi dan sebagainya, orang tua masih merasa bahwa yang dilakukannya itu belum cukup karena begitu besar nikmat Allah dengan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengasuh anak yang berkebutuhan khusus. Begitu kira-kira untuk hasil penelitiannya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.